Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Camilan dari mangga ya bunda Ini jadi camilan yang enak Segar Caranya sangat mudah dan gampang Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai ya Bunda bahan utama yang saya siapkan Ada 2 buah mangga Ukuran besar-besar ya Lalu 1 bungkus Sagu mutiara Dan 1 bungkus Nutrijel rasa mangga Nah disini langkah pertama Saya akan bikin nutrijelnya dulu Ini saya sudah siapkan panci Saya akan masukkan 1 bungkus nutrijelnya Lalu saya tambahkan 3 gelas air 3 gelas air 3 gelas air ya Saya kasih sedikit garam Dan saya kasih 2 sendok makan gula pasir Ini diaduk-aduk dulu Dan ini dimasak dulu ya bunda Nah ini saya akan nyalakan api Dan dimasak Sambil diaduk-aduk Sampai mentah Sampai mendidih ya Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa Like, share, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video Biar tidak ketinggalan video-video Bari saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Nah seperti ini ya Ini sudah menidih Selanjutnya Saya padamkan api Saya aduk-aduk dulu Nah lalu saya akan masukkan Serbuknya Diaduk-aduk kembali Selanjutnya Akan saya tuang ke dalam wadah Dan sudah saya siapkan wadah Selanjutnya nutrijenya Dituang disini ya Saya jadikan dua Biar ini nanti Tidak terlalu tebal ya bunda Sudah cukup Selanjutnya Ini didinginkan dulu Selanjutnya Saya akan masak Satu bungkus Sagu mutiaranya Nah untuk Rebus sagu mutiaranya Ini sudah saya siapkan air Satu liter Sudah menidih ya bunda Jadi masukin sagu mutiaranya itu Airnya harus sudah Benar-benar mendidih Biar tidak hancur ya Mutiaranya Lalu ini 100 gram mutiara Saya masukkan Dan ini dimasak Selama 10 menit ya Kita biarkan saja Tidak perlu diaduk-aduk Nah setelah 10 menit Tekurnya seperti ini ya bunda Sedikit mengembang Seperti ini Selanjutnya Saya padamkan api Dan ini Saya tutup dulu Selama 20 menit ya Nah setelah Saya istirahatkan 20 menit Seperti ini ya bunda Mutiaranya Sudah mulai Terangkaran Seperti ini Tapi ini itu Belum sempurna ya Selanjutnya Saya tambahkan lagi Air Setengah gelas air Lalu ini Saya nyalakan api Kembali Dan ini Dimasak kembali Sampai mendidih lagi ya Dimasak lagi Sekitar 5 menit Jadi Hemat gas ya bunda Dan hasilnya itu Tidak kental Bening Berbulur-bulur Seperti ini ya Nah setelah Direpis lagi Selama 5 menit Seperti ini ya Tinggal sedikit lagi Selanjutnya Saya padamkan api Dan ini Saya tutup lagi Didinginkan dulu ya Selanjutnya Ini sudah Saya siapkan 1 sendok makan Bici selasih ya Saya akan siram Dengan air panas Langsung Dia Transparan ya bunda Seperti ini Saya sisihkan dulu Selanjutnya Nutrijilnya ini Akan saya potong-potong Saya potong-potong Kotak Dadu seperti ini ya bunda Nah seperti ini aja Tidak perlu Gede-gede Kecil-kecil aja Nah setelah Selesai Dipotong-potong semua Nutrijil mangganya Saya sisihkan dulu Selanjutnya Ini sudah Saya siapkan Mangga yang 2 buah tadi ya Ini yang 1 buah yang Ukuran kecil Saya potong-potong Dadu Dan untuk 1 buah yang besar Saya potong-potong Kasar Seperti ini Besar Nanti Saya akan haluskan Disini saya pakai Chopper CH100 ya bunda Untuk menghaluskannya Disini Mangganya Saya masukkan ke chopper Semua Terlebih dahulu Dan ini Mangganya Sudah saya cuci bersih Ya bunda Ini dimasukkan ke chopper Semua Nah Seperti ini Tinggal kita tekan Sudah Lembut Seperti ini Bisa dilihat Hasilnya Nah Sudah halus sekali Tanpa Ditambahkan air Ya bunda Dan Mata pisaunya Bisa diambil Dengan mudah Seperti ini Jadi mudah sekali Untuk dibersihkan Ya bunda Chopper CH100nya Ini saya sisihkan dulu Ini sudah Saya siapkan Bascom Besar ya Lalu Saya masukkan Dua saset Kental manis putih Untuk kental manisnya Bisa merek apa saja Ya bunda Taruh bunda Punya kalengan Bisa sekitar 80 ml Ya bunda Lalu Saya tambahkan Satu kaleng Susu evaporasinya Masukkan semua Satu kaleng Lalu Saya tambahkan Susu cairnya Satu gelas Jadi total Susunya itu 600 ml Ya bunda Ini saya aduk-aduk dulu Biar Tercampur dulu ya Kental manisnya Yang pertama tadi Dimasukkan Nah Seperti ini Setelah Dilasa tercampur Selanjutnya Saya akan Masukkan Bahan Lainnya ini Yang sudah direndam Dengan air panas Tadi ya Sudah benar-benar Transparan Seperti ini Ini saya masukkan Semua Lanjut Mutiara Mutiara Yang sudah direbus Seperti ini Asli Sudah bening Sekali Saya masukkan Semua Ini tadi Sudah benar-benar Dingin ya bunda Jadi Jadi asat Seperti ini Tidak apa-apa Lalu ini Agar-agar Yang sudah dipotong-potong Tadi Nutrijel yang sudah dipotong-potong Dimasukkan semua Dan ini Dicampur Nah Kita tekan sedikit saja Sudah terurai ya bunda Ini Apanya itu Mutiaranya Diaduk-aduk dulu ya Biar Terurai dulu Ini mutiaranya Karena ini Benar-benar Dingin Dan sudah lama Saya masukkan Kedalam mangkok Jadi Berbentuk mangkok ya Ini saya aduk-aduk dulu Nah Selanjutnya Saya akan siapkan Cup Untuk menyajikannya ya Sudah cukup Ini cupnya Sudah siap ya bunda Saya Pakai cup Ukuran 300 ml Dan 200 ml ya Selanjutnya Saya ambil Jus Mangganya tadi Saya taruh Di sisi sebelah Cup Seperti ini Sekitar 2 sendok Makan Seperti ini ya Lalu kita Tuangkan Campuran Agar-agar Biji selasi Dan mutiaranya Ini Wow Seperti ini bunda Mantap Dan segar Sekali ya Saya sisihkan Ini yang Ukuran 200 ml Saya Saya Masukkan lagi Di sisi Sebelah Seperti ini ya Lalu kita Tuang lagi Dengan Campuran Bagian Sudah saya Masukkan Ke cup ya bunda Lalu Lalu saya Lalu saya Tambahkan Topping Mangga Mangga yang Sudah dipotong-potong Tadi Seperti ini Wow Tambah Mantap Segar Sekali Pokoknya ini bunda Bunda harus Coba ya Seperti ini Nah Silahkan Silahkan dipotong Ya bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti Resep-resep Saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Mantap Banget Bunda Nah ini bunda Hasil Mangga Sagonya Minuman Yang lagi Viral Ini Segar Banget Silahkan Dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti Resep-resep Saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh